Intro Halo guys, sampai disini Dan di video kali ini, kita akan membahas cerita dari Mendapat sistem dari kalung peninggalan kakeknya Tapi sebelum gue mulai ceritanya Gue mau berterima kasih dulu nih Bagi kalian yang udah men-support channel ini Melalui donasi mau SuperTanks ataupun Sawiria Yang pertama ada Fraksi Ledakan Surgawi Katanya, saya selalu min Siap Thank you ya, Fraksi Ledakan Surgawi buat donasinya Selanjutnya ada Adi Doang Hehe Katanya, Hehe Emang nih, gak nama gak ini emang konsisten ya Hehe terus Hehe, cuma bisa segini Min Sorry, gue mau nanya Akun lamanya keband kenapa? Baru aja gue bilang di video kemarin Akun lamanya keband itu gara-gara Solev Kalian tau kan Itu manhua keramat itu Aduh, itu udah kayak horror itu Kalo udah bawain manhua itu Mimin gak mau Kemarin keband gara-gara itu Jadi gara-gara manhua itu Soleveling tuh Ya begitulah Cuma, kalo yang mau cari Apa? Channelnya Mimin yang lama Kalian bisa cari ya guys Channelnya tuh Pendongeng Magang Itu nanti dia PP-nya warna kuning PM Nah tuh, dia lagi bikin Bawain kayak gini juga Tapi ada sedikit animasinya Nah, kalo misalnya mau nonton Cuma sekarang baru update satu video ya Nanti sih Dia lagi Mimin yang lama Lagi persiapan Jadi, nanti kalo misalnya emang itu Kalian bisa cek dulu guys Nama channelnya Pendongeng Magang PP-nya warna kuning Thank you ya Adi dong hei buat donasinya Selanjutnya ada Ari Andi yang mana Loh, iya yang mana Mana gue tau Aku siapa? Bang, kamu siapa? Terus aku di mana? Oh iya Jangan lupa Subscribe Terus aku Aduh, bisa aja nih Ari Andi nih loh Jangan lupa Subscribe channel Terita Manua Nah, tuh guys Dengerin tuh Ari Andi tuh Sampai lupa tuh Dia amnesia Masih inget Juru subscribe Terita Manua Ayo Subscribe Beruan 50 ribu Kalo bisa 50 ribu tahun ini Ya 50 ribu tahun ini Mimin giveaway HP Tapi nanti pasti kok Kalo udah 50 ribu Mimin bakal giveaway Satu buah HP HP baru Thank you ya Ari Andi yang mana Buat donasinya Buat kalian Yang mau men-support channel ini Dengan donasi Atau Emang sekedar mau beli Mimin kopi Kalian bisa pilih Antara SuperTanks Atau Saweria Gua sih gak masalah Kalian pilih yang mana Cuma kalo bisa Lewat Saweria aja Soalnya kalo Youtube Potongannya gede 30% Kalo Saweria Cuma 5% Untuk link Saweria Kalian bisa klik aja Di atas kanan nih Atau Bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalo mau support Gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget Buat support channel ini Oh iya Kalian juga bisa join nih Ke grup Telegram Komunitas Terita Manhua yang baru Untuk linknya Gua tampilin di layar ya Tapi kalo males ngetik Cek aja kolom deskripsi Disana Kalian bisa sharing nih Topik seputar Manhua Dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalo mau info terbaru dari Mimin Misalnya upload kapan Atau Misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram Makanya Jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gua mau ngumumin nih Kalo Mimin sekarang Ngadain giveaway Mimin mau giveaway Satu buah HP HP baru Saat nanti Udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut Atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simpel banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa liat nih Di Instagram Mimin Instagram Mimin tuh Nih Mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa liat aja nih Di link di deskripsi Udah Mimin cantumin di bawah Di Instagram Mimin Itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa liat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan Mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveawaynya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Aku pernah baca Rincian kekayaanmu Perusahaan Bahkan real estatemu Dan juga Masih belum ada yang terjual Dari mana kau punya uang sebanyak itu Aku curiga Jangan-jangan Kaulah yang membuat berita Jika aku selingkuh Lalu si Aisyau berdiri nih Sepertinya Mereka sengaja Membuat masalah Agar teknologi ini Bernilai semakin tinggi Dalam hati Shao Ke Sepertinya wanita ini Bukan orang sembarangan Lengyo bertanya Jadi bagaimana ini Oh oke Aku mengerti Perempuan jalang Biar aku yang mengurusnya Tapi Shao Ke menahannya nih Jangan main-main Lalu si Chiron berkata Aku rasa Kau gak punya kekuatan Untuk melawanku Kecuali dengan kecurangan Lalu sekarang Saatnya untuk bayar nih Si pembacara berkata Tolong Selesaikan transaksi Pembayaran pak Shao Ke mengeluarkan kartunya nih Lengyo berkata Jangan main-main Kita bisa dipermalukan Kalau kita gak sanggup bayar Chiron berkata Kalau kau punya 70 miliar Maka kau bisa Jadi orang kayak baru Di Changcheng Tetapi jika tidak Begitu banyak wartawan disini Dan kau akan hancur Lalu kartunya digesek nih Ting 70 miliar yuan Transaksi berhasil 60 miliar shenhao Berhasil digunakan Hah Wah Chiron berkata Hah Dari mana Kau mendapatkan Begitu banyak uang Apakah kau telah merampok Bang Apakah bang Memiliki uang sebanyak itu Ya bisa aja Itu bang besar Hah nice Kita berhasil Ya teknologi itu Telah menjadi milik kita Kau harus mengajariku Keterampilan mengunci ini Beberapa kali Kita melihat nih Si Ching Shui menonton Lalu Ching Shui menyapa Shao Ke nih Shao Ke lama enggak Tapi Shao Ke menghiraukannya Dan cuma pergi Dalam hati Ching Shui Lupakan Ada banyak orang besar Yang mengelilingnya saat ini Mungkin Dia sudah melupakanku Sejak lama Dalam hati Shao Ke Dia terlihat baik-baik aja Lalu si pembawa acara berkata nih Baik Mari kita mulai acara penyerahannya Nah dokter ini nih Adalah Presdir Presiden Direktur Universitas Chiang Cheng Namanya Liru Liru berkata Tuan Shao Ke Ini semua adalah teknologi Nano Skalpel Sekarang Saya secara resmi Pindah ke Universitas Kedokteran Chiang Cheng Dan memberikannya kepada Anda Mohon hargai Ini merupakan Puncak baru Dalam pengobatan Bagaimana caranya Kau menggunakan benda ini Liru menjawab nih Ini sebenarnya adalah database Dengan jalur data khusus Dapat mengekspor semua data Mengingat kontribusi besar Anda pada Universitas Kedokteran Dengan ini Saya mengundang Anda Untuk menjadi presiden Kehormatan Universitas Seumur hidup Siapa bertanya nih Aku membeli ini Harga 70 miliar Liru menambahkan Lebih dari itu Tentu saja Sesuai kesepakatan Sebelum lelang Harga lelang Lebih dari 1 miliar Dengan pemberian nanolab Setelah harga lelang Melebihi 10 miliar Pemenangnya akan menjadi Salah satu Direktur sekolah Oh itu hampir sama Eh Oh Itu mudah Serahkan aja pada aku Lalu Shao Ke Mengambil kubusnya nih Semuanya Kubus rubik Adalah milikku Kalian semua bisa kembali Ke rumah kalian Masing-masing Tapi Shao Ke Tiba-tiba jatohin nih Hati-hati Terus ditendang Terus ditangkep lagi Sama Shao Ke Cepat Ambilkan obat Untuk jantungku Lalu Shao Ke jalan Tapi tiba-tiba Ada yang mendorong Ching Suai Ke arah Shao Ke nih Di depan Shao Ke gitu Dalam hati Shao Ke Nggak sama sekali Nggak Jika hubunganku Denganya diperlihatkan Itu akan menyebabkan Masalah besar baginya Dalam hati Ching Suai Kau sangat nggak berperasaan Lalu ini Si Chiorang mau membantunya nih Cantik Ada yang bisa kubantu Dalam hati Shao Ke Bajingan ini Dan Shao Ke Langsung menendangnya Minggir Kau menghalangi jalanku Kau Si apa Sekretaris dari Chiorang berkata Bos Anda telah kehilangan Muka sebelumnya Jangan sampai Anda dipermalukan lagi Ching Suai sampai nangis Sedangkan si Aisyah Keluar Dan lakukan Kita melihat Shao Ke dan juga Leng Yui Masuk ke mobil nih Mau pergi Tugas pertama ku adalah Melindungi teknologi ini Agar nggak bocor Keluar negeri Aku nggak menyangka Itu akan semudah itu Tampaknya Semua agen di TV menipu Ini mudah Dengan kata lain Siapa yang memiliki 70 miliar Kehidupan orang kaya itu membosankan Aku nggak menyangka Agen kaya juga sama Apa yang akan kau lakukan Dengan kubus rubik ini Leng Yui menjawab nih Tuang Long berkata Bahwa uang yang kau belanjakan Adalah milikmu Dan harus kau putuskan Dan mati Shao ke Menguji ku Sebagai penanam bunga Merupakan kehormatan bagiku Untuk dapat berkontribusi bagi negara Aku bersedia Menyumbangkannya ke militer secara gratis 8 Itu angka ya 9527 Mungkin angka ini ya kali ya Angka prajurit itu 9527 Selamat Telah melewati Masa magang Red Shield Kau sekarang Adalah petarung Red Shield Yang berkualitas Aku akan melindungi kehormatan ini Dengan hidupku Shao ke berkata Ngomong-ngomong Ada banyak orang mencurigakan Di aula lelang hari ini Terutama Yang dimasukkan Aisha Leng Yui merespon nih Jangan khawatir Aku sudah memasang jebakan Untuk mereka Kita melihat nih Mobilnya Shao ke Lewat jembatan Dan di jembatan Ada Prajurit gitu lah Yang sedang bersumbunyi Untuk menyerang Dan ternyata Dia megang grenade launcher Dan ditembakkan ke mobil Shao ke Dan muncul nih semuanya nih Rame banget tuh Orang yang kanan nih Adalah Tulip Baron Nah dia berkata nih Setelah mendapatkan kubus rubik Bereskan semua orang Seseorang berkata nih Tuan Gak ada satupun orang dalam mobil Hah? Gak bagus Kita masuk mereka mereka Cepat Bagi dari sini Lalu tiba-tiba Muncul nih helikopter Dan langsung menembaki mereka semua nih Ada penembak jitu Lompat dari jembatan Ternyata Ada yang mega sniper semalam tuh guys Yang megang Eee Teropong berkata Arah jam 1 Bergerak ke selatan Headshot Yang terakhir Aka melompati jembatan Dia mengerti Redshot Redshot lagi Aku akan mengingat rasa malu hari ini Aku akan membuat kalian membayar 100 kali lipat harganya Kita melihat nih Si Tulip Baron ini Terkena serangannya Terkena tembakan Tapi tiba-tiba Dia bertransformasi Menjadi seperti Mutan gitu tuh Mutan binatang gitu Dan langsung lompat Ke Bawah jembatan Ke air Si penembak bertanya Apa yang sedang terjadi Yang kiri menjawab nih Kecepatan ini Bukanlah kecepatan manusia Iya Aku khawatir Ini akan menjadi rumit sekarang Dan si Tulip Baron pun menghilang nih Dari pandangan Sekarang kita pergi nih Ke universitas kedokteran Kita melihat Ada seorang dokter Dan seorang wanita nih Si dokter berkata Hanya itu yang tersisa Di lab kali ini Itu ada kayak semacam Pil Bukan pil Obat merah gitu lah Si wanita berkata nih Direktur universitas Meng Jumlahnya terlalu sedikit Aku gak bisa menghadapinya Yang dokter ini nih Dia adalah Direktur namanya Meng Chiang Meng Chiang berkata Nonaliu Oke namanya Nonaliu ya Nonaliu Kalau kau ingin mengambil Lebih banyak Kau harus memberiku Sedikit motivasi Dalam hati Nonaliu Orang tua ini Sangat menjijikan Lalu si Nonaliu Ngeluarin duit nih Direktur Meng Aku gak mencoba Membuatmu sibuk Oh iya iya Ya soalnya ini mah gampang Nonaliu Untuk apa Kau menginginkan Banyak sampel darah Ambil aja uangnya Sebaiknya Kau gak tau apa-apa Oke Aku mengerti Lalu tiba-tiba Masuk nih si Cingswe Cingswe berkata Halo Aku ingin melamar Untuk menggunakan laboratorium Karena pintunya terbuka Kau Kau gak menutup pintunya Lengu bertanya Liu Fei Kau juga disini Oh iya Kau juga disini Pacarnya yang kemarin itu loh Siapa Cencang Dan gak sengaja Si Fei Jatuhin di sampel darahnya nih Cingswe berkata Biarkan aku membantumu Hei gak perlu Aku bisa melakukannya sendiri Lalu Cingswe melihatnya nih Ini sepertinya Ada sesuatu Di dalam Apakah kau Ingin mengeluarkannya Langsung diambil nih Sama si Kau yang bertanggung jawab Apakah kau disini Untuk melamar Penggunaan laboratorium Direktur Meng Apa kau tidak ingin Aku memberimu sedikit motivasi Selesaikan ini Lalu si Direktur Meng berkata nih Laboratoriumnya ketat Kau tahu itu Tapi bukan gak mungkin Untuk menerimanya Dokter Leng Kau gak liat apa-apa kan sekarang Dalam hati Cingswe Jika aku gak melihat apapun Aku bisa menggunakan lab Untuk mempelajari proyek milikku Tapi Aku melihat semuanya Laboratorium Universitas Kedokteran Adalah rahasia negara Anda telah melanggar hukum Dengan melakukan itu Saya menyarankan Untuk segera menyerahkan diri Hah? Dokter Leng Kau terlalu ikut campur Cuma ada sisa limbah Di laboratorium Apa ada tingkat legalitasnya Cingswe membalas nih Taukah Anda Ikan gurami Ikan gabus Ikan arwana Makanya tikus Biar silaturahmi Tidak terputus Pinjam dululah seratus Iya, iya Lanjut, lanjut Cingswe berkata Taukah Anda Apa yang dilakukan Dengan hal-hal ini Orang-orang seperti dia Yang gak memiliki Garis bawah Dan prinsip Cenderung bekerja sama Dengan musuh Dan mengkhianati negara Tutup mulutmu Aku hanya menghasilkan Uang tambahan Aku gak beruntung Aku gak punya pacar kaya Sepertimu Aku ingin mobil sport Villa Dan tas desainer Dan aku harus mengambil resiko Apa salahnya Aku mengandalkan usahaku sendiri Untuk mencapai keinginanku sendiri Kau salah Kau telah melakukan kejahatan Bicaralah dengan polisi Tentang cita-citamu Hei, hentikan Tiba-tiba Si Fefe mengeluarkan pistol nih Dan ditodongkan Ke arah Cingswe Kau Apakah kau membawa senjata Sungguhan Lalu tiba-tiba Ditembak beneran nih Leng Cingswe Kalau kau berani memanggil polisi Aku akan membunuhmu Dengan satu tembakan Cingswe merespon nih Oke Oke Tenanglah terlebih dahulu Dalam hati Cingswe Reaksi orang normal Sekitar 0,2 detik Sedangkan reaksi Lu Sedangkan reaksi Liu Feifei Di sekolah selalu Lebih lambat dari yang lain Mempertahankan gerakan Dalam waktu lama Akan menyebabkan Kekakauan otot Yang akan sangat mengurangi Kemampuan bereaksi Selama aku cukup cepat Aku bisa mendorong senjatanya Sebelum dia menembak Lalu dengan cepat Cingswe maju nih Aku akan melakukannya Tapi saat lari Dia gak sengaja nih Nginjek yang tadi darah tuh Darah sampel tadi tuh Dan dia kepleset Dan dia langsung jatuh Leng Cingswe Pergilah ke neraka Tapi tiba-tiba Ada yang melemparkan daun Ke tangannya Feifei Dan senjatanya terlepas nih Yo yo Aku gak tau Apa yang bisa aku lakukan Dalam beberapa hari ini Kau Kenapa kau disini Lalu Cingswe Dan juga si Dan juga si Direktur ditahan tuh Cingswe mengeluarkan Semua bukti sampel darahnya Ini semua dilarang oleh Laboratorium untuk diambil Sioko bertanya Siapa yang menginginkan Hal-hal ini Cingswe menjawab nih Hasil terbaik adalah Pabrik farmasi Dan institusi medis Cukup bertanya lagi Bagaimana Dengan hasil terburuk Yang paling parah Hasilnya adalah Lembaga penelitian gen Di luar negeri Kemudian ini dapat digunakan Untuk mengembangkan Virus dan bakteri Yang menargetkan gen Cina Ini sangat serius Kau Rambutnya si Feifei Dijambak nih Kau Kepada siapa kau memberikannya Aku gak akan memberitahumu Aku ma'arah padamu Aku akan menghajarmu Sampai ibumu Gak akan mengenalimu lagi Tapi Cingswe menahani Jangan khawatir Biarkan aku yang melakukannya Lalu ini jamnya Si siapa nih Si Cingswe Ngambil jamnya Terus dilepasin nih Selama kau bersedia Mengatakannya Jam tangan omega terbaru Ini akan menjadi milikmu Oke oke Akanku katakan Tuh Kelembutannya membantuku Untuk mengerti Lalu si direktur berkata nih Bos Bukan gak aku Udah gak ada hubungannya disini Anak-anak pergi ke sekolah Aku akan menjemput mereka Kelalayan tugas Pelanggaran prinsip kerahasiaan Menjual kembali Property laboratorium Apakah menurutmu Kau gak apa-apa Nyaman dengan orang lain Berarti nyaman dengan diri sendiri Selama Anda bersedia Membiarkan saya pergi Tentu saja Kecuali Laboratorium 1 Itu Formulir aplikasi Untuk penggunaan Laboratorium nomor 7 Jadi kayak Diizinin nih Buat pake laboratorium Buat pake lab Dia melanjutkan Si direktur Niatnya Pacar Anda Akan menggunakan Laboratorium Yang ingin dia gunakan Dengan kekuatanku Aku gak bisa Mengendalikan laboratorium Tingkat tinggi Seperti itu Namun seharusnya Gak ada masalah Untuk meminjamnya Setahun sekali Tsing Tsui berkata Laboratorium nomor 1 Adalah tingkat nano Merupakan laboratorium Medis teratas Dan tercanggih di China Gak Aku gak bisa Melawan prinsip Untuk keuntunganku sendiri Kita harus melaporkannya Kita gak bisa Mentolerir mereka Sioko merespon nih Baik Direktur melanjutkan nih Leng Tsing Tsui Kalau kau berani Melaporkanku Kau gak akan bisa Meminjam laboratorium lagi Gak hanya Universitas Kedokteran Tetapi juga Di seluruh Wilayah Chiang Cheng Kau tau kan Dengan koneksi Dan pengaruhku Aku gak bercanda denganmu Tsing Tsui membalas nih Bahkan jika aku Masuk daftar hitam Laboratorium nasional Aku harus menjelaskan Situasinya ke rumah sakit Sioko menambahkan nih Sekarang Aku secara resmi Memberitahumu Bahwa kau telah dikeluarkan Dari universitas Apa kau bercanda Apa kau pantas Untuk memecatku Lalu datang nih Si Liru Tentu saja Dia adalah presiden Apa yang dia katakan Adalah keputusan mutlak Hah Direktur Li Si Liru melanjutkan nih Menurut presiden Xiao Pertama-tama Kita harus mengusirnya Dan kemudian memindahkannya Ke badan keamanan publik Baik Ini Untukmu Hah Aku punya villa Aku gak ingin Akomodasi lain Tapi sioko menjelaskan nih Ini adalah kunci lab nomor satu Kalau kau ingin menggunakan lab di masa depan Kau gak perlu mengajukan pinjaman kepada siapapun Sekarang itu milikmu Xiao ke Kau sangat baik padaku Aku gak tau bagaimana cara membalasmu Kalau kau sukses Mari kita janjikan Nah sekarang kita pindah nih Kita pergi ke sebuah klub Di klub itu Ada seorang pria nih Yang lagi Ya lagi have fun lah Terus dateng nih Si Aisyah Menuangkan wine di kepalanya Si pria itu berkata nih Dear Miss Norman Maafkan kegagalan misiku Dan kesalahanku Aisyah bertanya nih Masih berpikir Untuk mengadakan pesta disini Pria itu menjawab Jangan marah Ada beberapa hal Untuk dirayakan Lalu kita melihat nih Ada sampel darah Yang mungkin dari Orang-orang kayak Fefei mungkin ya Apa yang telah kau lakukan Pria itu menjawab Dengan sampel darah Cina ini Bos pasti Akan menambahkan Dukungan untukku Aisyah bertanya Dari mana kau mendapatkan Sampel darah ini Pria itu menjawab Mereka semua sangat menyukai Orang asing Selama aku mengeluarkan Lebih banyak uang Aku bisa mendapatkan Lebih banyak Bodoh Kau telah membawa Banyak masalah bagi kami Lalu seorang wanita berkata nih Hey Apa yang kau katakan Siapa yang mengizinkanmu Berbicara dengan Jazz dengan nada ini Jelas Dia merampok jazz kita Bang soal macam apa dia Tutup mulut kalian semua Dan si Aisyah Langsung mode Uduh ngeri-ngeri Langsung ambil dua pistol Di kakinya Dan langsung menembak Mereka semua tuh Kecuali yang pria Jadi yang cewek-cewek Semua dibunuh Hanya kematian Yang bisa menutup mulut mereka Jangan matikan musiknya Semua orang udah mati Apa kau memutar musik Untuk hantu Nah semoga berhasil Dan Aisyah Langsung pergi nih Hah Nih apa-apaan Sedangkan di luar Ternyata Ada Leng Yui Menembak Jitu Sama si Shao Ke Leng Yui berkata Menurut deskripsi Liu Fei Fei Yang kau tangkap Penghubungnya adalah Orang yang melarikan diri Lalu seorang berkata nih Bos Musiknya berhenti Oke Mulai bergerak Shao Ke Biarlah kami Yang tugasnya bertarung Dengan masing-masing kelas Dan kau harus bertanggung jawab Untuk koordinasinya Meskipun kau memiliki kemampuan Tetapi ini adalah Perang dan senjata yang nyata Iya Pertarungan sebenarnya Berbeda dari kompetisi Shao Ke Kau gak berpengalaman Kalau kau ikut berperang Kau hanya akan menghambat kami Dan mereka pun langsung pergi nih Ah oke Mereka bertiga maju Sial Terus mereka pake Apa namanya Hand gesture gitu Aku serang Kau cover Maksudnya gitu ya Tapi tiba-tiba Ada sebuah ledakan bom nih Red shield Aku gak mencabik cabik kalian semua Kita melihat nih Si Ini berarti Falcon ya Si Falcon Dan yang lain maju nih Menyerang Tapi ini berarti si Yang tadi tuh yang kabur dari jembatan Yang bertransformasi Menjadi setengah hewan gitu Dia mulai menyerang Dan mulai membantai para-para jurid Hah Sangat cepat Aku gak bisa Mengenainya sama sekali Si Baron Tulip ini Akan menyerang Si penembak nih Tapi dengan cepat Ditendang oleh Leng Yue Hah Brengsek Apa kau gak pandai berkelahi ha Bertarunglah sini Jadi si Baron Tulip Pura-pura kalah nih Kita melihat nih Baron Tulip Terlihat tumbang Dan tergeletak di tanah Tapi ternyata Dia cuma pura-pura Dan langsung menyerang balik nih Apa Sangat cepat Dan Leng Yue tertahan Gak terlalu kuat Dia gak bisa dibiarkan Terus melanggar kepentingan nasional Dalam hati Leng Yue Karena aku gak bisa melawan Biarkan mati bersama Lalu si Leng Yue Mau menarik granat nih Tapi dengan cepat Shao Ke maju Dan langsung menyerang Tombaknya Shao Ke berhasil Menghancurkan jari-jari Kayak Wolverine Dari si Baron Tulip Dan langsung menusuknya Auranya sangat kuat Dan si Baron Tulip Langsung terhempas nih Dan si Baron Tulip Langsung mode reach Dan langsung ngamuk Dan maju ke Shao Ke nih Tapi Shao Ke Dengan cepat menusuknya Dengan tombaknya Dan mulai seperti menghisapnya tuh Dan akhirnya Dia pun mati Hah? Mati? Satu gerakan? Itu sangat kuat Dalam hati Shao Ke Teknik penebak jitu Keluarga kau ini Bener-bener melawan langit Lalu seorang prajur berkata nih Maaf kami gak boleh Meremehkanmu mulai sekarang Shao Ke merespon Jangan salahkan dirimu Aku membawa poin bakatku Miliku sendiri Tapi Leng Yue berkata nih Enggak Karena semua Cepat Menjauhlah dariku Hah? Cepat Lempar kutar dengan cepat Penundaan berakhir Jika aku melepaskannya Granat akan meledak Aku peringatkanmu Untuk menjauh dariku Tapi Shao Ke langsung maju nih Jangan Jangan kemari Kau akan mati Aku disini Kau gak mematuhi perintah Cepat Aku lebih suka ditembak olehmu Karena ketidaktaatan Daripada melihatmu Meledak berkeping-keping Kau mau mengorbankan hidupmu Untukku Tahan dan cium aku Leng Yue merespon nih Itu sangat tiba-tiba Aku gak siap secara mental Si aku melanjutkan nih Bagaimanapun Kau akan meledak sampai mati Itu membuatku tenang Sebelum kau mati Apa gak bisa? Kau memberiku ciuman Baiklah